Ketika Manchester City melepas pemain berusia 22 tahun itu musim panas lalu, banyak yang mempertanyakan keputusan tersebut, mengingat peran pentingnya di klub. Chelsea kemudian mengambil risiko dengan mengeluarkan 40 juta pound untuk merekrut Palmer dari Man City musim panas lalu, dan mereka segera mendapatkan manfaat dari investasi tersebut. Palmer telah mencetak 25 gol yang mengesankan dan memperkuat reputasinya di Euro 2024 sebagai bintang tim Nas Inggris. Menurut laporan The Telegraph, Palmer adalah salah satu pemain dengan gaji terendah di Chelsea, yakni 80 ribu pound per minggu. Para petinggi Chelsea menyadari perlunya perubahan. Sebagai penghargaan atas penampilannya yang luar biasa, Chelsea akan memberikan kenaikan gaji kepada Palmer, menunjukkan betapa pentingnya dia bagi tim. Meskipun kontrak Palmer masih tersisa 6 tahun dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan, Chelsea berencana mempertahankannya selama 10 tahun ke depan dan memastikan dia mendapatkan kompensasi yang layak atas kontribusinya. Chelsea berharap Cole akan tetap bersama klub selama 10 tahun ke depan, jadi tentu saja mereka akan menjaganya dan memastikan gajinya sesuai dengan penampilannya, kata sumber dekat klub. Tidak perlu melakukan ini di depan publik atau dengan pengumuman besar-besaran, klub akan bekerja sama dengan Cole dan perwakilannya, daripada mengumumkan semuanya di depan publik. Strategi Chelsea dalam negosiasi transfer adalah mendorong pemain untuk menyetujui gaji pokok yang lebih rendah dengan bonus signifikan, termasuk kenaikan gaji jika mencapai Liga Champions. Chelsea ingin memberikan Palmer kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak uang. Tim asuhan Enzo Mareska ini ingin memastikan pemain yang setuju dengan gaji yang lebih rendah, seperti Palmer, tidak merasa frustrasi dengan perekrutan pemain berbiaya besar. Timnas Argentina mendapat sorotan setelah memenangkan Copa America 2024. Saat merayakan di dalam bus, mereka menyanyikan chant yang mengandung unsur rasisme terhadap timnas Perancis yang berisi pemain-pemain imigran. Masalah timbul ketika Enzo Fernandez menyiarkan chant tersebut di media sosial pribadinya melalui siaran langsung. Meskipun Enzo Fernandez sudah meminta maaf, dia tetap mendapatkan hukuman internal dari Chelsea. Situasi semakin memanas ketika beberapa pemain Chelsea, yang berasal dari Perancis, berhenti mengikuti akun media sosial Enzo. Hal ini menyebabkan ketegangan di ruang ganti Teblus, dengan sebagian pemain tidak menyukai Enzo, sementara yang lain tetap mendukungnya. Enzo Fernandez mendapat dukungan dari rekan-rekan setimnasnya, termasuk gelandang Rodrigo De Paul yang baru-baru ini angkat bicara. De Paul mengatakan bahwa nyanyian tersebut hanya lelucon. Dia juga mengkritik para pemain Chelsea yang dianggap hanya membuat drama dengan meng-unfollow akun media sosial Enzo. Saat ini mereka sedang membahas Enzo dan semua omong kosong tersebut. Jangan terlalu serius menganalisis nyanyian tersebut, ada nyanyian yang hanya sekadar lelucon, jelasnya kepada TN. Jika ada rekan Enzo yang merasa tersinggung, mereka sebaiknya menghubunginya secara langsung, bukan membahasnya di media sosial, tegasnya. Mereka harusnya menanyakan langsung kepada Enzo, bukan dengan cara-cara unfollow yang tidak berguna, tutupnya. Chelsea putuskan jual Malang Sar setelah dua tahun tidak bermain. Bet tengah ini bergabung dengan Chelsea pada tahun 2020 dengan status bebas transfer dari Nice, yang ternyata menjadi keputusan yang kurang berhasil bagi klub. Dia kemudian dipinjamkan ke Porto selama satu musim, tetapi saat kembali, dia kesulitan masuk tim utama di bawah asuhan Thomas Tuchel, hanya tampil 21 kali pada musim 2021 hingga 2022, termasuk hanya 6 kali sebagai starter di Premier League. Pemain berusia 25 tahun ini tidak pernah bermain untuk Chelsea sejak saat itu, dengan masa pinjaman yang kurang memuaskan di Monaco. Musim panas lalu, Mauricio Pochettino tampaknya tidak mengenal Sar ketika ditanya tentangnya dalam sebuah konferensi pers. Sar hampir meninggalkan Chelsea pada bulan Januari ke Le Havre, tetapi The Blues membatalkan kepindahannya di menit-menit terakhir, yang membuat direktur klub Perancis itu marah. Sekarang, setelah tidak memainkan satu pertandingan pun pada musim 2023 hingga 2024 dan harus berlatih dengan tim U21, waktu Sar di Chelsea mungkin akan segera berakhir, dengan laporan dari Perancis yang menyebutkan bahwa Lens tertarik padanya. Dengan hanya satu tahun tersisa dalam kontraknya, Chelsea siap untuk melepas Sar. Meskipun mungkin tidak mendapatkan banyak uang, mereka ingin mengurangi beban gaji. Penjualan Sarke Lens juga dapat membantu Chelsea dalam upaya merekrut Elie Wahi, yang meninggalkan Chelsea musim panas lalu untuk bergabung dengan klub League 1 tersebut. Chelsea berpotensi mendapatkan Crescensio Sumerville dengan harga terjangkau. Leeds United terancam kehilangan beberapa pemain terbaik mereka setelah gagal promosi ke Premier League dari Championship. Banyak klub berusaha memanfaatkan kegagalan Leeds ini, dan pada bulan Mei lalu, Chelsea dikabarkan sedang mengincar pemain sayap asal Belanda, Crescensio Sumerville, dengan nilai transfer sebesar 30 juta pound sterling. Pemain berusia 22 tahun ini mencatatkan 19 gol dan 9 asis dalam 43 pertandingan Championship musim lalu dan dinobatkan sebagai pemain terbaik di divisi kedua tersebut. Sumerville sekarang tampaknya siap untuk pindah ke Premier League, dan menurut laporan terbaru dari Food Mercato, Chelsea mungkin bisa mendapatkannya dengan harga lebih murah dari perkiraan sebelumnya. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Sumerville mungkin akan dihargai sekitar 16,8 juta pound sterling, hampir setengah dari harga sebelumnya yang sebesar 30 juta pound sterling. Teblues, yang sebelumnya mengalami tekanan finansial, akhirnya bisa mendatangkan beberapa pemain dan mungkin akan mengajukan tawaran untuk Sumerville. Namun, tim asuhan Enzo Mareska bukan satu-satunya klub yang mengamati pemain asal Belanda ini, karena beberapa klub papan atas lainnya juga tertarik, termasuk Liverpool, Newcastle United, dan Aston Villa. Javier Mascerano membela Enzo Fernandes terkait nyanyian kontroversial. Chelsea mengonfirmasi bahwa mereka sedang menyelidiki masalah ini, sementara FFF berjanji akan mengajukan pengaduan hukum kepada FIFA, badan pengatur sepak bola dunia. Lagu tersebut diakini pertama kali muncul di depan umum ketika fans Argentina menyanyikannya di televisi selama Piala Dunia 2022 di Qatar. Setelah kontroversi rasial ini, diperkirakan Chelsea akan menghadapi ketegangan di ruang ganti menjelang musim pertama Enzo Mareska di klub. Namun, Javier Mascerano, yang tampil 147 kali untuk tim nasional Argentina, membela Fernandes dan rekan-rekannya. Jika ada sesuatu yang tidak kami miliki, itu adalah rasisme, jauh dari itu, kata mantan pemain Liverpool dan Barcelona itu kepada Ula. Jika ada sesuatu yang kami miliki sebagai negara, itu adalah inklusivitas. Di Argentina, orang-orang dari seluruh dunia tinggal dan kami memperlakukan mereka dengan baik. Mascerano menambahkan bahwa Fernandes tidak akan menghadapi masalah dengan banyaknya pemain Chelsea yang berhenti mengikutinya di media sosial, dan mengindikasikan bahwa penyelidikan ini tampaknya berlebihan. Dia menyatakan, saya kenal Enzo, dia orang baik dan tidak ada masalah dengan itu. Seringkali, selama perayaan, ada bagian video yang diambil di luar konteks. Kita perlu memahami budaya setiap negara dan menyadari bahwa lelucon kita terkadang bisa disalahartikan di tempat lain. Enzo juga telah menyatakan permintaan maaf di media sosial, terkadang orang mencoba membuat sesuatu menjadi lebih besar dari yang sebenarnya, ungkapnya.